Terbalik ke Papua, masyarakat Distrik Mbuah Kabupaten Nduga kecewa tak ada petugas medis yang berjaga. Padahal kasus penyakit yang berujung kematian anak-anak di Distrik Mbuah masih terjadi. Warga Distrik Mbuah Kabupaten Nduga, Papua kecewa karena tim investigasi dari pemerintah yang menyambangi mereka tak kunjung menemukan penyakit yang diderita anak-anak Mbuah hingga berujung maut. Warga juga menyesalkan tidak ada petugas medis yang memadai untuk berjaga di distrik. Padahal korban masih terus ada. Mereka mengaku tim medis yang datang hanya memberikan pengobatan seadanya. Puskesmas yang ada di Distrik Mbuah kini tinggal bangunan. Tidak ada dokter ataupun petugas medis yang berjaga. Jumat siang kami tiba di sini dan mendapati puskesmas ini sedang tutup. Di sini tertulis bahwa hari libur adalah Sabtu dan Minggu kecuali kasus gawat darurat. Namun menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat, dokter telah pergi ke kota sejak Kamis kemarin. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Papua mengenai kasus kematian puluhan anak di Distrik Nduga. Rabu lalu, tim Nd menemui tim investigasi Kementerian Kesehatan di Wamena. Tim investigasi masih meneliti untuk memastikan jenis penyakit yang menyerang anak-anak mbuah. Sementara mungkin saya tidak memberikan penjelasan sebab semuanya masih dalam verifikasi dan investigasi sambil menunggu hasilnya daripada tim. Tercatat, sepanjang Oktober hingga November 2015, terdapat 39 kasus anak meninggal dunia di Kabupaten Nduga. Sebagian besar alami gejala yang sama, yaitu batuk, demam, dan diare. Kasus kematian anak diduga berhubungan dengan kasus kematian hewan ternak. Antara bulan September hingga Desember, di wilayah ini terdapat 147 ekor ayam dan 185 ekor babi mati mendadak. Nduga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, yang dulunya pernah jadi bagian dari wilayah Kabupaten Jaya Wijaya. Dari ibu kota kabupaten menuju Distrik Nduga harus ditempuh dengan perjalanan darat selama lebih dari 6 jam. Titin Mufti, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.